Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Hotline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa Ketua Umum PBNU Yahya Kolilistakuf atau Gus Yahya mencurigai pembentukan panitia khusus atau pansus hak angkat haji 2024 lantaran ada masalah pribadi antara Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR dengan dirinya. Menurutnya tidak ada alasan kuat bagi DPR untuk membentuk pansus haji. Dalam konferensi PR seusai rapat pleno NU di Jakarta, Gus Yahya merasa pembentukan pansus haji DPR sebenarnya mengincar dirinya. Namun dilakukan melalui Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang merupakan adik Gus Yahya. Sejauh ini PBNU dibuat bingung tentang pembentukan pansus haji 2024 di DPR. Sebab menurut Gus Yahya belum ada urgensi untuk dibentuk pansus dari pelaksanaan haji. Gus Yahya mendekankan tidak ada masalah dari ibadah haji 2024 yang menjadi dasar untuk dibentuknya pansus haji. Ia bahkan mempersilahkan dibuat survei terkait dengan kepuasan haji 2024. Ini yang kemudian menyembuhkan pertanyaan kepada kita. Pasus haji kemudian nyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi ini. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara Menterinya adik saya misalnya gitu. Nanti kan masalah ini. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, Menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sehingga ini sih ya kita juga bengong juga. Ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu kita masih belum. Ya kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pantus ini. Dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga. Ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.